apa saja sih baju yang akan dipakai apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan di sana, apa saja yang harus saya siapkan dari Jakarta, dari Indonesia kurang lebih seperti itu baik, sudah kita mulai ya Youtube-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih hadir di Zoom ada 165 orang yang hadir di sini semoga istiar ini dalam rangka Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dan mempermudah dimudahkan untuk bisa berangkat haji sebelum kita mulai mari kita buka dengan bacaan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad baik langsung saja, terima kasih Mas Anto yang punya jamaahnya juga lumayan banyak jadi insya Allah bisa lebih paham juga ya Mas Anto untuk menjelaskan langsung jadi Bapak Ibu yang mendaftar haji di Yes Tutur itu akan melalui tim kami tim Yes Tutur yang biasa berhubungan mungkin ada dengan Mbak Debi, Mbak Rani, Mbak Efrida Mbak Ika, Mbak Smart Boy Mbak Neni kemudian Mbak Neneng dan Mbak Indah juga Bu Narti saat ini Bu Narti sedang ada di Saudi karena sedang berhaji menjadi petugas perempuan jadi Yes Tutur sebisa mungkin kita akan usahakan ada petugas perempuan yang mendampingi Bapak Ibu semua dan juga ada teman-teman kami yang lain seperti Mas Anto juga teman-teman dari Yes Tutur yang membantu juga menginformasikan mengenai haji dan juga ada agen luar agen yang juga membantu si R Haji ini namun mereka tidak ngantor di Yes Tutur mereka di luar namun tetap menginformasikan mengenai haji jadi bagi Bapak Ibu yang barangkali mendapatkan informasi dari mereka boleh kalau ragu silakan konfirmasi ke tim kami baik, seru sekali ya ini sebetulnya PR 4 hari Haji Yes Tutur saat ini ini adalah hari kelima jadi mohon izin saya ingin informasikan kegiatan kegiatan jamaah haji sampai hari ini sepertinya seharusnya per hari satu open table itu satu kegiatan atau satu hari ya karena dalam satu hari itu kegiatannya banyak sekali mohon izin apabila saya harus menggambarkan beberapa hal yang mungkin di luar tema di luar kegiatan haji yang positif ya namun semua yang dilakukan jamaah haji yang ada di postingan di WA Group karena akan mempunyai WA Group untuk jamaah haji izin saya sampaikan di sini semoga menjadi gambaran Bapak Ibu juga ya yang belum daftar haji semoga ini juga istiar mengetahui ilmu haji sehingga Allah memudahkan untuk bisa mendaftar haji izin saya share untuk kegiatan program haji ya tadinya saya hari ini mau menjelaskan umrah plus Dubai namun Amanata Solihin harus memberikan informasi ini karena banyak pertanyaan juga mengenai kegiatan jamaah haji IS Tutor Bapak Ibu jadi program haji IS Tutor nah berapa lama perjalanan haji IS Tutor itu kurang lebih yang untuk tahun ini 24 hari ya nanti ada pertanyaan kalau haji reguler kenapa lama karena haji khusus kenapa pendek semua ada plus minus itu nanti saya jawab di belakang nah Bapak Ibu untuk yang perjalanan haji IS Tutor tahun lalu 23 hari yang 2019 2018 itu 25 hari jadi tergantung flight yang kita dapatkan nah kemudian maaf tadi terbiot jadi bisa berubah-ubah karena haji khusus itu maksimal perjalanannya kalau nggak salah yang sekarang saya lupa tidak campurkan undang-undangnya itu 30 hari namun sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu maksimal 27 hari jadi memang haji khusus itu tidak lama ya memang sebentar karena kalau lama juga banyak orang yang sebenarnya tidak bisa karena hampir semuanya itu kerja oke kemudian saya lanjutkan saya slide slow dulu nah dalam program haji itu ada program haji program awal program tengah dan program akhir dimana program awal itu berarti nanti masuk ke Mekah dulu dan Madinah atau Madinah dan Madinah barulah kita menuju ke hotel transit dan tenda Armusna ini saya kasih pengantar dulu kalau program tengah itu masuknya Mekah dulu atau Madinah dulu baru nanti ke hotel transit dan tenda barulah ke Mekah atau Madinah jadi pilihannya bebas mau masuk Mekah dulu atau Madinah dulu tapi ke tendanya itu ke jepit di tengah ke tenda dan di hotel transit karena hotel transit dan tenda itu satu paket dari tanggal 2 Julhijjah sampai tanggal 13 atau 14 Julhijjah kita berhitungnya kalender hijriah kemudian kalau program akhir ini saya gambarkan di sini 26 hari misalnya saja jadi sebelumnya kita yang sekarang ini ISQ turgunakan adalah program akhir jadi begitu berangkat langsung ke hotel transit kemudian menuju ke nanti sebentar lagi tanggal 8 bergerak untuk Tarwiyah bergerak ke tenda Arafah Musjali Sahmina nah setelah itu baru kita ke Mekah dan ke Madinah untuk pelaksanaan sunah-sunah lainnya ya sebentar ini kurang lebih seperti ini program akhir yang digunakan jadi nanti kita ke hotel transit terlebih dahulu di dalam hotel transit ini tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu kita ada di tenda tapi barang-barangnya ada di hotel transit ya di sini kita akan ada ke tenda Arafah Musjali Sahmina kemudian barulah kita nanti menuju ke Mekah dilanjutkan ke Madinah kegiatan di hotel transit kegiatan di hotel transit apa saja ya banyak sekali yang dilakukan jadi nanti di hotel transit tadi saya sampaikan tanggal 2 atau tanggal 3 Sulhijjah sampai tanggal 8 Sulhijjah karena 8 kita sudah bergerak ke tenda ya bila ada tarwiyah kalau tidak ada tarwiyah maka tanggal 9 mungkin baru bergerak ke tenda atau 8 malam kelebihan dan kekurangannya kurang lebih seperti ini kalau di program awal Bapak Ibu sudah adaptasi dengan Mekah Madinah di Mekah dan Madinah itu barulah kita ke tenda ya nah plus minusnya kalau program awal itu harganya biasanya relatif lebih murah dan kesan pertama bagus karena begitu datang langsung ke hotel yang dipilih ya hotel bidang 5 tentunya nah beda dengan kalau program yang tengah kalau program tengah itu pas datang Mekah dulu kejepit hotel transit karena hotel transit ini bidang 4 jadi kesan kedua itu kurang bagus karena hotel bidang 4 barulah nanti kembali ke Mekah atau Madinah bidang 5 lagi nah kemudian program akhir itu seperti sekarang ini yang terjadi begitu datang itu hotelnya bidang 4 jadi kalau hotel bidang 4 itu biasanya ada kerusakan-kerusakan yang mungkin belum diperbaiki masih adaptasi apalagi hotel-hotel yang digunakan hotel transit itu biasanya hanya dipakai setahun sekali jadi Bapak Ibu bayangkan ini hotel kan jaraknya jauh ya kurang lebih 7 kilo dari Masjidil Haram termasuk hotel-hotel yang ada di area Minas nah bayangkan pada saat itu Bapak Ibu hotel ini tidak pernah dipakai jadi tentu ada saja kekurang-kekurangannya jadi begitu jamaat datang itu mungkin masih kaget masih hotelnya karena memang hotel pinta 4 tapi nanti setelah keluar dari tenda kita akan kembali ke hotel yang kita pilih di hotel di Mekah dan di Madinah itu lebih bagus hotelnya kurang lebih seperti itu tapi kelebihannya kalau sekarang ini masih terjaga jamaat baru dari Indonesia fisiknya masih terjaga masih fresh sehingga ibadahnya juga insya Allah lebih maksimal beda dengan yang program awal karena terlalu banyak kegiatan di Mekah dan Madinah di awal-awal bisa jadi mereka lelah program hajinya kurang lebih seperti ini tadi singkatnya saya langsung ke kegiatan jamaah haji ini rundown untuk jamaah haji tahun ini Bapak Ibu jadi kegiatan 24 hari seperti tadi saya sampaikan hotel transit terlebih dahulu barulah kita ke Arafah Minamustalisa tenda kemudian baru kita kembali lagi ke hotel transit untuk istirahat untuk beres-beres untuk packing-packing menuju sebelum menuju ke Mekah barulah kita ke Mekah selanjutnya ke Madinah oke nah saya saya akan memulai dari rundown yang tadi jadi RTR yang tadi hari pertama sebelum keberangkatan kita ada pelepasan pelepasan haji kemarin Alhamdulillah beberapa kali Pak Ari setiap pelepasan hadir Alhamdulillah kebetulan kita pelepasannya kemarin di Hotel No Hotel Tanggerang di sana Bapak Ibu kita sudah berikan seragamnya dari awal berangkat dengan seragam dan jaket bomber juga yang kita berikan sebagai salah satu fasilitas untuk jamaah untuk Bapak dan Ibu di hari H jadi pagi hari kemarin jam 9 kita mulai sampai jam 1 kemudian menuju ke bandara untuk melakukan kumpul dengan konsorsiumnya kita konsorsium tahun ini baru setelah itu kita ke bandara ini masih ke kondisi pada saat pelepasan haji karena kemarin Pak Ari meminta Bapak Ibu semua jamaah haji untuk sejuk syukur karena Alhamdulillah diberikan kemudahan mendapatkan visa dan keluar visa furoda terutama itu hamine 1 jadi visa furoda kami kemarin keluar itu hari Jumat karena berangkatnya hari Sabtu hari Jumat pagi itu jam subuh kalau nggak salah saya jam 6 atau jam 7 itu ada sekitar 37 orang yang sudah keluar kemudian siang harinya ya sudah di print ada yang sudah keluar tapi belum di print yang siangnya itu ada sekitar 17 nah sisanya itu 3, 2 terakhir itu Sabtu pagi jam 4 sedangkan pelepasan itu jam 9 bayangkan jam 4 pagi itu baru keluar satu orang ya kurang lebih seperti itu jadi kemarin Pak Arginanjar meminta Bapak Ibu jamaah haji yang berangkat itu melakukan suju syukur ya kemudian baru kita berangkat dengan pesawat Saudi Airlines kita menuju ke bandara dan kita tahun ini biasanya Yes Chutur salah menggunakan pesawatnya Emirat namun kali ini kita menggunakan pesawat Saudi Airline bersama konsorsi yang lainnya nah kemudian Alhamdulillah berjalan dengan lancar jamaah Yes Chutur tiba di bandara jedah ya jadi koper-koper yang kita sudah berikan itu sudah kita bungkus juga kita punya kita wrapping ya sendiri kita bungkus dan disana Alhamdulillah kita sampai di bandara jedah dan tidak lama dan tahun ini ini bukan saya tidak membahas sikih ya tapi membahas secara teknis tahun ini Yes Chutur mikotnya di alam-lam biasanya di jedah walaupun ada beberapa jamaah yang terdahulu itu tetap di alam-lam tapi tahun ini semuanya di alam-lam jadi berangkat dari hotel no hotel itu sudah menggunakan bukan no hotel dari di bandara itu sudah ganti kain ikhrom bapak-bapak sudah pakai ikhrom kenapa? karena semua yang di pesawat itu akan gantikan ikhrom kemungkinannya kalau tidak dari awal jadi menghindar itu ketidak mungkin juga semuanya ganti di pesawat jadi kemarin itu bayangkan Bapak-Ibu jamaah haji Yes Chutur kami kemarin itu menggunakan selama di pesawat menggunakan kain ikhrom jadi hanya pakai menggunakan tambahan jaket aja mungkin ya oke ya kurang lebih seperti itu jadi kalau ibu-ibunya malah aman ya karena kan ibu-ibu itu ganti mukena saja mungkin masih bisa dipakai selama pesawat pas mau turun pas mau mikot di alam lam barulah ganti pakai mukena jadi yang bapak-bapak ini yang ribet jadi sudah menggunakan kain ikhrom dari bandara Soekarno-Hatta nah tahun ini kita menggunakan programnya itu mikot di alam lam karena tahun ini di jedah tidak bisa seperti dahulu kalau dulu itu di jedah kita bisa berlama-lama kalau sekarang tidak bisa karena pembatasan waktu di jedah maka kami memutuskan untuk mikotnya semua dia lam-lam jadi ganti ikhromnya sebelum landing di jedah jadi sampai jedah kemarin kita cepat sekali ya di jedah itu nggak lama koper juga cepat ya karena tidak ada tadi tidak ada orang yang ganti ikhrom segala macam tidak rame jadi langsung keluar-keluar langsung masuk oke dari situ Bapak-Ibu kita menuju ke hotel transit perjalanan kurang lebih 2-3 jam nah ini yang menjadi banyak pertanyaan hotel transit itu apa banyak sekali orang pendaftarkan haji khusus itu taunya haji khusus itu hotelnya dekat masing-masing haram bintang 5 betul betul itu ya namun ada namanya hotel transit hotel transit itu hotel untuk transit tepatnya jadi sebelum ke Masjidil sebelum kita ke sorry ke Arafah Musalifah Mina kita harus mampir namanya ke hotel transit jadi di sini kalau ia sektur bilang kita tuh mondok ya karena di sini kurang lebih 6 hari dari kedatangan tergantung kedatangannya ada yang 1 Juli ada yang 2 Juli ada yang 3 Juli nah pada saat kita kedatangan kita langsung masuk ke hotel transit nah ini sampai dilakukan sampai tanggal 8 Juli jadi Bapak Ibu ini hotelnya hotelnya bagus tapi memang bidang 4 dan kondisinya kurang lebih seperti ini ya hotelnya seperti ini jadi standar hotel bidang 4 ya makanannya makanan masih catering masih makanan Indonesia di hotel transit ini jadi seperti haji biasa ya jadi hanya memang kamarnya tentu ada yang sekamar berempat seperti Risma ada yang sekamar berempat satu kamar sendiri ada juga sekamar berempat itu terdiri dari satu pintu utama dan dua kamar yang isinya double dan double dua-dua ada juga yang isinya kebanyakan itu isinya triple dan triple jadi tiga dan tiga ada juga yang tiga dan dua nah disitulah nanti kami akan membuatkan room list itu di hotel transit kamarnya laki-laki sendiri dan perempuan sendiri dipisah ya nah nanti yang suami istri diusahakan satu lantai tapi kalaupun tidak paling tidak kita sudah masang-masangin ya misalnya ibu A maka ibu di satu kamar ada ibu A B, C, D maka di satunya di laki-laki juga ada Bapak A Bapak B Bapak C dan Bapak D jadi nanti kalau komunikasinya pasangan sama pasangan lebih enak kurang lebih seperti itu jadi di hotel transit juga salah satu cara untuk mengefisiensikan biaya karena hotel termahal itu di dekat area Masjidil Haram di tangan-tangan tersebut tapi kalau kita sewa di sana maka Bapak Ibu kan tidak menggunakan pool karena lima hari Bapak Ibu ada di tenda belum lagi kalau nanti di tenda pulang pergi keminanya juga crowded jadi banyak hal kenapa kita menggunakan hotel transit dan ini juga sudah diizinkan oleh kemenang namun saya lupa belum mencantumkan nomor undang-undangnya yang dari kemenang jadi diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu misalnya maksimal 15 hari kurang lebih seperti itu jadi boleh di sini 15 hari itu termasuk dengan di tenda anggapnya tanggal 1 sampai 15 dulhijah kurang lebih itu 15 hari nah hotelnya seperti ini jadi di sini juga dalam rangka kebersamaan jadi Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu ketemu dengan jamaah kemudian tidak kenal nanti di tenda di Arafa Usalifamina itu agak susah jadi kita harus pastikan bahwa pada saat di tenda kita sudah semuanya saling kenal maka di sinilah untuk ajang kebersamaan dan juga di sini banyak sekali kegiatan yang dilakukan nah pada saat di hotel transit sudah selesai hari selanjutnya kita langsung melaksanakan umroh ya ini kurang lebih umroh pelaksanaan umrohnya mohon maaf saya gambarkan di hotel transit itu kan kita tidak kemana-mana ya Bapak Ibu setelah umroh kembali ke hotel transit maka 5 hari kita stay itu tidak ngapa-ngapain tidak ngapain artinya tidak keluar ke Masjidil Haram kita memang seperti di karantina di hotel transit kita bagikan ember satu-satu kegiatannya ya seperti itu ada ada yang mencuci jemuran ada tapi ya ada yang jemuran di dalam ada juga jemuran di luar nah ini juga bisa jemur di luar kalau jemur di luar cepat kering nih kalau di Arab itu 2 jam juga sudah kering nah ini kegiatan-kegiatan hari setelah hari pertama berarti jatuhnya di hari kedua ya ini menuju ke hari ketiga Bapak Ibu semua yang di sana sudah mulai yang sudah setelah umroh ada yang sudah istirahat kita berikan waktunya free seharian tapi enggak ternyata pada BT juga jadi karena sudah selesai belum ada kegiatan dari kami ya hanya makan bersama sholat bersama ini Bapak Ibunya sudah mulai ada yang jajan keluar ada yang jalan-jalan itu silahkan aja tapi yang penting sudah boleh jauh-jauh dari hotel transit karena sekali lagi kenapa harus ada hotel transit juga untuk menjaga fisik kita agar pada saat haji nanti sudah siap dan harus sehat gitu ya karena kalau kita nanti terlalu capek keluar juga itu bahaya nanti pada saat musim haji justru ngedrop oke kemudian nah di hari berikutnya kita sudah mulai kegiatan ya ada Ustadz Bahtiar Nasir karena kami konsertium jadi beliau yang salah satu Ustadz yang mengisi materi di haji tahun ini ini kurang lebih seperti ini jadi di dalam satu aula itu ada untuk sholat berjamaah dan juga sekaligus sebelah sampingnya untuk makan jadi kita sering kumpul nanti disini disitulah akhirnya Bapak Ibu saling kenal dengan jamaah yang lainnya karena sekamarnya kan tadi tidak suami istri ya sekamarnya dengan perempuan sendiri laki-laki sendiri jadi mereka kompak mana-mana bisa bareng disitu akhirnya Alhamdulillah bisa saling kenal nah kurang lebih seperti ini juga bahasa anak-anak kegabutan ya jadi justru untuk menjaga kebersamaan ya mereka saya nggak promosi albek ya kalau kangen iya tapi saya tidak promosi albek dalam hal ini jadi ya semua Bapak Ibu disini ini jadi dalam satu kamar kan tadi ada saya sampaikan ada yang bertiga dan bertiga ada yang berempat dan berempat ada yang berdua dan berdua tergantung kondisi kamarnya tapi disana ada ruang tamu nah disinilah Bapak Ibu semua itu ngumpul jadi ini ini teman-teman kamarnya yang begini biasanya ini satu teman kamar ini satu teman kamar satu satu pintu utama gitu ya nah ada yang ini enam berarti ini isinya tiga dan tiga satunya kamar mandi di dalam kamar satu kamar mandi di luar kamar tapi masih di dalam satu pintu utama jadi aman ya karena kan laki-laki semua dan perempuan semua nah kemudian kami pun mengadakan kajian terpisah ya ini khusus karena kamarnya terbatas di luar yang tadi di aula utama karena aula utama milik bersama maka disini kami juga menambahkan kegiatan sendiri untuk perempuan perempuan dulu dan laki-laki dulu karena tahun ini ISU terjumlahnya ada 94 nah perempuannya 51 jadi kita buat kajian tambahan itu sesuai dengan kapasitas kamar ya kapasitas kamarnya kan sedikit separoh paling jadi kita bergantian ada perempuan dulu kemudian baru kajian untuk yang laki-laki dan disini juga ada Coach Arief Trainer ISU memberikan materi juga di aula utama jadi dalam satu hari biasanya ada dua kajian tinggal nanti kita tentukan ada kajian fikir ada kajian kesehatan dari dokter kemudian ada juga dari meaning haji dari Coach Arief atau Trainer ISU dan juga dari petugas suri-rider kami yang akan memberikan secara teknis persiapan-persiapannya apa saja yang akan dilakukan yang akan dibawa dan lain-lain ya kurang lebih seperti itu gambaran Alhamdulillah haji ISU sampai perjalanan di hari keempat hari Selasa kemarin ya tanggal 5 Sulhijah dan biasanya 5 Sulhijah itu Bapak Ibu adalah closing date Saudi Arabia oh Selasa itu tanggal 5 berarti closing date-nya kemarin Senin maaf closing date itu artinya semua jamaah itu tidak bisa masuk setelah tanggal 5 karena Saudi itu tutup Saudi itu tutup tidak menerima orang masuk kembali jadi walaupun memaaf misalnya walaupun visanya keluar atau tiketnya ada tapi pelaksanaannya keberangkatannya tanggal 5 Sulhijah maka sudah tidak bisa lagi masuk ada kemungkinan dipulangkan kembali kecuali tahun ini saya tidak tahu apakah ada kebijakan Saudi itu membuka lebih dari tanggal 5 Sulhijah kurang lebih dari saya mungkin itu sebetulnya ada sambil menunggu apakah ada pertanyaan kalau tidak pertanyaan nanti saya coba tampilkan beberapa video silahkan bila ada pertanyaan ada mas Kwe atau mas Hasan di sini ya bila tidak ada sebentar ditunggu ya ya bila tidak ada izin saya mungkin memberikan gambaran video Bapak Ibu yang ada jamah haji ini biasanya jamah hajinya ada di sini ini apalagi tidur ya sekarang di sana jam 3 kalau ada saya minta testimoni tadi saya coba usahakan minta testimoni dari beliau tapi belum ada respon mungkin karena malam hari jadi kurang lebih mungkin izin saya gambarkan video di sini ya ini pada saat kedatangan kedatangan di hotel transit selamat menikmati selamat menikmati belum kami edit ya Bapak Ibu Assalamualaikum saya mau saya mau tanya Bu kalau untuk apa namanya di hotel transit itu berarti kan enggak enggak sholat di masjidil haram ya Bu betul halo jadi itu selama 8 hari itu jadi kita enggak ke masjidil haram betul jadi izin saya jawab jadi kalau memang tadi dari tanggal 2 sampai tanggal 8 sulhija itu kita tidak memperbolehkan jamaah ke sana walaupun mohon maaf ada juga 1-2 yang kabur ya Bu yang penting tapi begini kalau terjadi sesuatu kami tidak bertanggung jawab karena di tanggal-tanggal itu adalah tanggal-tanggal penuh mohon maaf dikhawatirkan juga selain kita kesehatan yang ngedrop itu juga apa namanya khawatirnya hilang Bu keselit karena kan banyak orang takutnya arah pulang enggak tahu karena jauh hotelnya ada sih Bu beberapa ada travel 1-2 yang mungkin VIP itu hotel transitnya masih dekat masih haram tapi tetap dia bukan bukan di hotel utama dia tetap ada berjarak lumayan jauh juga tapi sekali lagi kita memang kenapa di hotel transit hampir 90% itu hotel transitnya di daerah Mina dekat Mina jadi sehingga apabila nanti terjadi apa-apa pada saat di Mina misalnya mohon maaf sakit misalnya harus dipulangkan segera kan kalau selain Arofa masih bisa Bu ya pada saat di Mina misalnya kita ada yang sakit kita perlu beli sesuatu atau mengambil barang sesuatu nah kalau kita hotelnya dekat dengan Masjid Haram itu justru khawatirnya padat kita nggak bisa masuk karena kan parkiran dan segala macamnya itu susah Bu ya di tanggal-tanggal tersebut tapi kalau misalnya di hotel transitnya agak jauh dari Masjid Haram itu aksesnya lebih mudah jadi kita mobilisasinya juga mudah Bu gitu itu salah satunya kemudian kenapa harus setelah transit ya kenapa tidak bolak-balik Masjid Haram karena untuk haji reguler pun di tanggal saya udah tanya juga kemarin teman-teman saya yang berangkat dengan haji reguler itu informasinya hari Senin itu bis yang biasa bolak-balik ke Masjid itu ditutup tidak dipakai jadi memang untuk haji reguler pun di tanggal tersebut di karantina Bu ya memang semua dimaksudkan agar jamaah itu pada saat mau berangkat haji mau ke tenda itu sehat dan tidak hilang gitu lah kurang lebih dikhawatirkan itu karena padat jadi nanti kita kan kita berangkat haji yang fokusnya haji Bu ya jadi di tanggal-tanggal itu kita tahan dulu untuk melakukan hal-hal sunnah yang harus ke Masjid Haram kita bisa melakukan persiapan lainnya selama di tenda tadi persiapan bagaimana karena kalau kita fokus ke semua ke Masjid Haram khawatir ada beberapa persiapan yang belum kita lakukan kelewat misalnya Vicky Hajinya ada yang kelewat mengenai kesehatan Hajinya ada yang terlewatkan belum paham nah semuanya dipersiapkan di hotel transit semua akan ada persiapan lebih lengkap di sana begitu Bu jadi memang tidak kami tidak mengizinkan Bapak Ibu setelah umrah pertama tadi kan sudah umrah pertama itu kembali belak-balik ke Masjid Haram kalau ada yang kabur-kabur itu urusan pribadi masing-masing ya Bu tapi dari kami tidak memfasilitasi kurang lebih seperti itu Bu sama dengan haji reguler di tanggal-tanggal tersebut juga dikarantina nah nanti pada saat setelah hajian kan kita masuk makah Bu itu bebas Ibu mau umrah setiap hari juga bisa dan disitu kami memberikan bimbingan dua kali untuk umrah kalau sudah bimbingan dua kali sisanya nanti Ibu bisa melaksanakan umrah masing-masing bisa setiap hari apabila waktunya dan kesehatannya memungkinkan kurang lebih seperti itu Bu jadi kita melaksanakan wajibnya dulu kita harus hajinya itu harus sehat dulu paham dulu nah setelah itu baru kita melaksanakan sunah-sunah yang lainnya semoga terjawab ya Bu oke ada lagi Bapak Ibu pertanyaan itu selama 8 hari itu kegiatannya selain ada kajian pikir kayak gitu ada apa lagi kajian ini full sehari dua kali kajiannya dua kali bisa tiga kali biasanya kalau memungkinkan olahraga bersama ya ada juga tapi yang pasti yang pasti ya Bu ini yang dilakukan oleh travel semua travel itu adalah zikir sholat bersama sholat bersama itu kan harus dibangun ya Bu karena tidak semua orang itu sudah terbiasa dengan sholat bersama maka disitulah kita bangun dulu Bu kita kita biasakan dulu melakukan sholat bersama kemudian melakukan zikir bersama itu hampir semua travel melakukan itu kemudian melakukan kita ada tausia dari ustad ya tausia itu bisa tausia pengetahuan umum tentang perhajian maupun tentang fikirnya nah dalam hal ini kami kan ada ustad azim ya yang berangkat haji dan ada masai dan ustad afif jadi nanti ya Bapak Ibu kan sudah biasa ikut kajian mereka jadi kurang lebih seperti itu nanti apa-apa yang harus persiapkan untuk jamaah haji nah itu ustadnya dari ustadnya nanti bergantian jadwalnya dari dokternya dokternya kan akan memberikan materi juga dan konsultasi konsultasi kan langsung ya karena dokternya ada disitu standby jadi biasanya pada saat makan itu mereka konsultasi itu deh dokter kemudian kalau dokter saya nggak tahu apakah semua standby ya tapi secara umum insya Allah mungkin karena ada dokter insya Allah sama ya ini saya berikan pembanding antara ESQ dan yang lain ini garis besarnya semuanya sama sholat jamaah bersama zikir bersama konsultasi dokter pemberian materi fikir dan pengajian itu sudah hampir semuanya sama yang berbeda yang berbeda adalah ESQ termembawa trainer ya Bapak Ibu yang sudah tahu seperti apa training ESQ nah training ESQ yang biasa di Indonesia itu dibawa langsung di sana training ESQ kan di sana menjelaskan bagaimana kita harus mencintai Allah mening hajinya seperti apa yang di materi total action kemudian bagaimana mencintai Rasulullah dan ini dijelaskan langsung di Tanah Suci ya di Hotel Transfit itu oleh trainer ESQ itu yang paling ada kemungkinan ya Bu ya karena Stepton kan berganti Coach Arief ini kan beliau itu spesialis coaching jadi mungkin ada juga nanti konsultasi coaching dengan Coach Arief dan ada Bunda Narti juga sebagai ahli di dalam bidang terapi ya mungkin ada juga hipnoterapi yang akan dilakukan oleh Bunda Narti dan menghafal Aswan Husna kurang lebih seperti itu Bu jadi kami juga tidak bisa memberikan banyak-banyak ya karena tadi Bapak Ibunya harus ada di kamar itu harus saling kenal sama yang lain belum lagi Bapaknya kalau di Hotel Transfit udah pada pinter nyuci sendiri karena kan di sana laundry itu jarang kalaupun laundry bisa tiga hari nunggunya lama dan khawatir hilang karena banyak-banyak yang di laundry jadi memang daripada mereka free jadi mereka sambil nyuci barang-barang begitu nah itu jadi banyak sekali Bu pada kreatif akhirnya yang Ibu-Ibu khawatirkan nanti Bapak nggak bisa nyuci Bapak bisa saya packing udah Bu pokoknya kalau di Hotel Transfit terpinter semua jadi justru udah jangan anaknya aja di pondokin Bapaknya juga di pondokin kurang lebih begitu oke gitu Bu ada lagi pertanyaan sambil tunggu pertanyaan tadi saya lanjutkan beberapa video yang kita punya nah disini IS Kutur menggunakan PGS Bapak Ibu ini yang disini jadi trend mutawisnya nggak teriak-teriak dan ini juga saya yakin kalau Bapak Ibu membandingkannya dengan travel yang sama dengan ISU insya Allah sama mereka juga menggunakan PGS jadi kalau mau membandingkan harus yang sama setara ISU dengan apa yang harganya sama deh setara itu harganya sama harganya kurang lebih sama hotel yang digunakan pesawatnya sama itu insya Allah mereka sudah menggunakan standar ini menggunakan tour guide system dan pada saat ini kami biasanya per bis jadi satu bis kan kalau kami tahun ini misalnya kan ada 94 anggap dua bis maka satu bis dengan satu ustad satu bis lagi satu ustad jadi walaupun kalaupun misalnya dikabung jadi satu pun satu frekuensi insya Allah aman karena kalau masih jarak 200 meter itu masih terdengar jadi kenapa sudah manasuk ini untuk apabila Bapak Ibu terpisah maka Bapak Ibu sudah tahu solusinya seperti apa jadi tegas ini sudah insya Allah sangat membantu sekali pada saat kita tawaf dan sa'i Pak Ibu Ustada kalau untuk Haji Furoda juga sama di Hotel Transit ya sama Bu Haji Furoda Haji Furoda itu sebetulnya maktapnya kan berbeda Bu seharusnya dia itu tendanya di tenda yang tengah-tengah antara Haji Regular dan Haji Plus fasilitas aslinya Hotel Transitnya juga ada tapi tidak seperti Hotel Transit Haji Khusus Haji Furoda itu kan yang mahal pisanya Bu bukan fasilitasnya sebetulnya Furoda itu yang visa haji visa haji itu anggap harganya pisarannya itu anggap 100 juta jadi kalau Bapak Ibu sudah beli visa Furoda belum tentu fasilitasnya itu sama dengan Haji Khusus karena sebetulnya Furoda itu fasilitasnya itu di bawah Haji Khusus tapi di atas Haji Regular ya kurang lebih seperti itu Bu karena kami belum pernah mengadakan Furoda yang itu itu Furoda yang asli nah kalau di ISQ jadi nanti Bapak Ibu nggak usah kaget kalau di yang lain harganya lebih murah mungkin kalau visanya sama kalau sama-sama visa haji saya yakin harga visanya sama anggap 100 juta tahun ini ya nah kalau yang lebih murah berarti harus dicek hotelnya gimana kalau pesawat mungkin kurang lebih sama ya hotelnya tendanya itu yang paling penting Bu sama Hotel Transit Hotel Transit itu yang diberikan untuk Haji Furoda itu memang kurang layak untuk standar Haji Khusus maka untuk di ISQ Tour itu Haji Furodanya sama persis Bu dengan Haji Khusus Maka tadi yang video tadi itu itu campuran Haji Khusus dan Furoda kalau untuk ISQ memang di tempat yang lain itu tidak semua seperti itu mereka tuh memisahkan Haji Khusus sendiri Furoda sendiri tapi kalau di ISQ itu sama manasiknya sama programnya sama pulang pergi sama hotelnya sama semuanya sama karena tahun ini misalnya kami memberangkatkan Haji Khusus itu ada petugasnya adalah trainer ISQ dan Pak Ustadz nah di Furoda kami memberangkat empat petugas dua Ustadz satu petugas kesehatan dan satu lagi petugas perempuan jadi kenapa harus digabung agar petugas ini bisa meng-cover satu sama lain karena ISQ itu kan harus ada trainer-nya Bu kalau berangkat kalau nanti trainer-nya dua-duanya trainer nanti gak kebagian petugas lain nanti gak ada dokter kesehatan ya nanti gak ada petugas perempuannya maka kita gabung semua jadi Bapak Ibu semua mendapatkan fasilitas lengkap nah kurang lebih seperti itu jadi khusus di ISQ sama Bu Furodanya itu pulang pergi lima tahun sorry ini tahun ke-enam ISQ itu mengadakan Haji Furoda itu selalu programnya hotelnya semuanya sama dengan Haji Khusus tidak terpisah insya Allah begitu ya ke depan kita tidak tahu kalau ada larangan pernah ada larangan Furoda tidak boleh digabung satu maktab dengan Haji Khusus ya dua tahun lalu dan tahun ini pun saya kurang clear tapi kalau ada larangan yang ketat ya artinya ya mungkin akan dipisah tapi programnya mungkin bersamaan hanya tendanya dipisah tapi sampai hari ini semua program Haji Furoda ISQ itu bersamaan sebetulnya kami kemarin buka juga program yang hotel lebih murah Bu dan tendanya tenda asli tapi kebetulan pada saat kita pilih kita kirim kusener semuanya memilih fasilitasnya Haji Khusus begitu tapi bukan berarti ISQ akan sama sama seperti itu ke depan bisa jadi ke depan ISQ buka juga yang paket lebih murah yang tendanya disesuaikan tenda aslinya Furoda yang jelas di luar sana itu ada juga yang kemarin itu ada yang bisa Furoda keluar lebih awal visa Furodanya jenisnya turis biasanya visa siara visa TKI itu lebih awal keluarnya dibanding visa haji namun ISQ 6 tahun ini masih berkomitmen kami selalu menggunakan visa haji karena memang visa haji itu pada saat kita masuk ke Arafah Musalifah Minah itu aman enggak ada masalah karena visanya sama persis dengan haji khusus tidak ada tulisan disitu visa haji khusus Furoda itu enggak ada jadi baik haji khusus maupun Furoda itu visa hajinya itu visanya sama yang berbeda itu ada disitu ada visa turis ada visa siara ada visa umal atau TKI nah itu yang tidak aman jadi kalau ada penjualan haji Furoda lebih murah itu bisa jadi tendanya itu tadi di standar di bawah haji khusus yang kami punya atau visanya bukan jenis visa haji begitu Bu oh iya makasih kalau untuk untuk bisnis kelas itu tambahannya berapa bisnis kelas ada gak DSP ada ada bisnis kelas dulu yang Emirat itu kalau gak salah 2.500 dolar tambahannya tapi kalau untuk yang haji untuk yang Saudi ya tahun ini kemarin kalau gak salah penambahannya 2.000 dolar silahkan kalau bisnis kelas itu sama juga di tenda juga sama 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 juga sama kalau tergantung ISQ programnya nah tahun ISQ biasanya di tenda itu full 5 hari ya 5 hari kemudian nanti di tenda kan 4 malam tapi kita biasanya sempat pulang Bu 1 kali nanti kita lihat ya perjalanannya nanti insya Allah kita update terus pada saat open pagi karena selama ini ISQ menggunakan programnya itu tarwia yang kedua selalu minap di tenda full tapi full itu artinya ada tetap ada kembali pada saat setelah tahalul awal setelah dari Masjid Haram Tawaf Ifado biasanya jamaah ISQ kembali ke hotel transit untuk nanti baju sebentar ya mungkin sekitar 6 jam cukup lah lumayan untuk beberes segala macam baru kita kembali ke tenda nah setelah itu full sampai selesai nah tahun ini kita akan lihat karena tahun ini agak lumayan berbeda Bu ya tahun ini Musalifa juga saya lihat bagus tempatnya bisa turun kemudian namun tahun ini ada kemungkinan tidak bisa tarwia dan satu lagi ada kemungkinan akan bolak-balik juga ke tenda nah tapi kita lihat karena semua keputusan itu nanti dikembalikan kepada Amirul Haji kami Pak Usad Afif dan juga karena kami konsorsium juga kami harus bersepakat juga dengan para konsorsium ini Bu gitu oh iya makasih Pak Usad Afif nanti bila ada pertanyaan lebih Bapak Ibu bisa mengadakan Zoom Private Zoom Private itu seperti ini nanti khusus dengan Ibu Ibu bisa pertanyaan detail semua di sana atau bisa menghubungi nomor kontak kami ya atau mengingatkan nomor handphone disini ya sudah Ibu saya berpindah ke Pak Edy silahkan Pak Bambang Edy ya Assalamualaikum Ibu Yuti Waalaikumsalam Pak Bambang Ibu Yuti pada waktu posisi di hotel transit jika ada jamaah itu mendadak sakit terus penanganannya seperti apa anggaplah sakitnya agak kritis mungkin agak berat gitu dari SD Tour itu seperti apa penanganannya terus satu itu yang kedua pada waktu kita stay terus di hari Jumat nah itu kalau yang pria kan otomatis Jumatan nah itu apakah di sekitar itu ada pesid untuk Jumatan atau kita mendirikan Jumatan sendiri atau seperti apa ya terima kasih baik terima kasih Pak Mbak Edy untuk tadi pertanyaan pertama kalau misalnya ada yang sakit ya kritis kalau ada yang sakit ya di hotel transit Pak ya tentu kita akan membawa ke rumah sakit terdekat itulah kenapa kami berusaha sebisa mungkin itu membawa dokter dan dokternya juga yang tahun ini berangkat pun ya dokter sudah berpengalaman menangani haji khusus karena bisa jadi dokter itu biasa menangani misalnya reguler atau belum pernah pegang haji khusus gitu ya namun Alhamdulillah ya sekutur tahun ini ya saya tidak tahu ke depan itu sudah paham tentang haji khusus yang jelas begini Pak haji itu kan ini kaitannya dengan fikir sebetulnya ya mudah-mudahan saya tidak salah jawab karena bukan ranah saya jadi haji itu kan harus ada di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah jadi sesakit apapun kalau mau haji ya tanggal 9 Zulhijjah harus ada di Arafah kan begitu Pak ya jadi nanti paling berkoordinasi mohon maaf kami belum pernah pengalaman di sini tentang sakit jadi ini jawaban saya mengkira-kira aja mungkin penanganannya akan seperti ini jadi nanti kemungkinannya pada saat kita tetap ke rumah sakit dan nanti rekomendasi dari saya yakin pada saat musim haji semua yang ada di rumah sakit itu keluar semua Pak ya tinggal teknisnya nanti dengan ambulan atau dengan apa gitu ya mungkin kalau sakit-sakit parah banget ya mungkin dengan ambulan mohon maaf dalam keadaan sekarang terlumat pun kita harus tetap ada di Arafah kalau memang mau haji karena Al-Hajju Arafah haji adalah Arafah hal-hal yang lain bisa ditinggalkan bisa dibadalkan tapi yang rukun-rukun ini kan harus dilakukan Pak kurang lebih seperti itu jadi selain dari pihak rumah sakit itu kan kalau untuk haji biasanya free ya Pak untuk biayanya gitu tapi kan kita juga punya dokter sekali lagi memang ini dokter kan untuk bersama bukan hanya untuk satu orang tapi insya Allah kalau umrah sih kita sering melakukan ini bahkan mohon maaf ada yang meninggal di pesawat ada juga yang meninggal di Saudi yang sampai ada yang extend 3 bulan karena sakit akut ya itu kita tanganin Pak sampai selesai untuk yang umrah tapi untuk yang haji mohon maaf kami belum saya kami belum pernah sampai di sana begitu kemudian pertanyaan kedua tadi apa maaf Pak untuk yang kena di hari Jumat apakah di area sekitar hotel trans itu ada masjid untuk Jumatan atau segala macamnya ini saya perempuan Pak saya lupa saya lupa pada waktu haji itu seperti apa kondisinya tapi ada dua kemungkinan itu kalau masjid ada di dekat itu kan di Mekah di Mekah itu walaupun ada masjid haram kan sama seperti di Indonesia jadi setiap RT istilahnya itu ada masjid jadi ada masjid di sana dan kita boleh keluar namun kita lihat sikon apakah tempatnya muat apa enggak karena kan seperti sekarang ini konsorsim itu kami ada sekitar 200 orang nah kan tidak masjidnya kita khawatir ada hilang segala macam dengan potensi ke sana maka kalau enggak salah kita bikin sendiri karena kita kan punya tadi ya sholat jamaah sendiri oh iya sebentar iya Pak saya ingat itu sholat jamaah sendiri saya ada materinya sebentar di hotel transit jadi mengadakan jumatan sendiri di hotel transit gitu ya Bu iya saya ingat ini Pak mas ya hotel transit Pak ini jadi pada saat itu saya ingat banget ini adalah foto sholat jumat yang di bawah yang ini Pak ya yang ini yang di bawah ini adalah sholat jumat ya kalau di sebelah kiri ini sholat yang sehari-hari yang di bawah ini juga sholat sehari-hari yang sebelah kanan ini yang sholat jumat kalau ya kalau kalau masalah itu lobby ini belakangnya ini reception nih lobby dijadikan untuk sholat jumat gitu Pak oh iya iya Bu terima kasih terima kasih silahkan ada pertanyaan lagi yang di ini pada waktu sakit ya semuapun yang sakit apapun seberatnya kan tetap di ini pada waktu punya di Arofa nah bagi yang sakit apakah ada tempat yang khusus ya nggak dicampur sama jamaah-jamaah yang lain yang sehat gitu maksudnya ya sekali lagi karena saya belum pengalaman di sana ya situ belum ada yang sakit tapi insyaallah dipisah Pak jadi ada khusus untuk kan mereka ada di ambulan Pak biasanya di ambulan jadi memang tidak di dalam tenda dan itu penanganan terpisah saya yakin penanganan terpisah tidak digabung dengan yang lain Pak terus apakah waktunya tetap seharian mulai dari tergelinjar matahari sampai posisi Pak Dal Asar itu yang bagi yang sakit apakah tetap sama harus mengikuti seperti itu ya sama Pak kan 6 jam ya kurang lebih zuhur sampai mahrif ya ya itu sama Pak nanti di semuanya dari mak zuhur sampai mahrif tapi kan dokternya menangan ada di situ Pak ada dokternya ada infusnya kan dengan ambulan itu beserta infus Pak lengkap berarti ya insyaallah lengkap Pak cuma nanti kan tergantung jumlah orang ya artinya saya yakin Saudi sudah menyiapkan semuanya maka itulah apa namanya penerimaan jamaah juga pasti sudah disesuaikan mereka menyesuaikan jumlah rumah sakit ambulan dan potensi berapa persen kan setiap tahun mereka mengadakan haji pasti mereka sudah paham berapa persen potensi orang yang sakit jadi saya yakin sudah sudah aman kondisi seperti itu karena kalau dalam ambulan itu infusnya masih nempel tim medisnya juga masih ada terlepas itu dokter atau perawat tapi tim medisnya ada karena tadi Pak walaupun dalam sekarang kita harus ada di sana ya untuk yang haji haji itu kan dan tempatnya pun seperti kita pernah ya tahu Pak ada lama itu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah 15 tahun yang lalu itu ada satu travel yang terlambat ada satu travel yang terlambat untuk masuk ke Arofa ya terlambat satu jam saja maka Arofahnya batal tidak bisa jadi memang sesuai dengan itu barangkali ada Pak Solihin bisa menambahkan lebih lengkap ada Pak Solihin nggak di sini ya mungkin oh ya boleh silahkan Pak Solihin menambahkan ya makasih Pak Bambang Yedi apa kabar Pak mohon maaf saya off camera nih Pak ya Alhamdulillah baik ya terkait dengan nanti salah satu jam haji itu katakan sakit satu haji kita adalah haji yang katakanlah resmi Pak ya baik Furoda maupun haji khusus artinya segala bentuk sakit itu ya ada nanti kita di sana di Indonesia kan ada rumah sakit ya rumah sakit yang dibuat khusus untuk jama-jama haji Indonesia ya TKHI namanya di rumah sakit Mekah ada di Mekah di Medina ada kalau sakitnya itu ter apa sakitnya itu opnam opnam di rumah sakit yang disediakan kementerian agama baik yang haji kuota maupun yang Furoda karena semua terdaftar kalau kemudian terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lokal artinya pemerintah Saudi Arabia ya nanti dirujuk dari rumah sakit Indonesia yang dididikan di sana kemudian ke rumah sakit yang ada di Saudi Arabia rumah sakit pemerintah kemudian kaitannya dengan buku ada namanya safari buku safari buku itu memang untuk jama-jama haji dari manapun dari seluruh dunia yang kondisinya tidak memungkinkan untuk secara normal mengikuti buku maka pihak rumah sakit baik rumah sakit Indonesia rumah sakit pemerintah Saudi Arabia itu mengerahkan seluruh ambulan-ambulannya untuk membawa jama-jama haji yang sakit ke Madang Arofa terpisah enggak dengan rombongan yang lain terpisah Pak karena mereka ada tempat khusus dan mereka tetap berada posisinya di ambulan bahkan ada informasi kondisi yang koma sekalipun itu tetap di safari buku kemudian baru untuk untuk apa kewajiban-wajiban atau rukun-rukun lain misalnya maapit di musyalifa kemudian ngelontar jumro itu bisa dibadalkan Pak dibadalkan oleh pimpinan rombongan yang bersangkutan ya kan karena uzur Pak ya karena enggak bisa gitu ya itu secara teknis pelaksanaan hajinya dan yang bersangkutan itu yang sakit itu sudah menyelesaikan semua wajib dan rukun hajinya walaupun tidak sempurna dan walaupun harus dibadalkan demikian Pak Bampang oh iya cukup jelas terima kasih ya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu saya tambahkan sedikit dan itu tidak dipungut biaya sedikit pun ya Pak Bampang oh iya itu berarti fasilitas dari dari haji ini atau dari pemerintah Arab Saudi dari dua-duanya Pak dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun dari Saudi Arabia oh ya ya semua semua tidak berbiaya jadi semua cover semuanya ya kita kan dengan haji itu ada cover asuransi segala macam jadi sudah sudah bersih lah enggak ada biaya apapun gitu Pak terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bampang silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mau lebih lengkap mungkin barangkali hari ini belum sempat tanya boleh nanti ikut open table di esok hari kemudian bila mau pertanyaan by WA ya ada di WA Center untuk WA ya Bapak Ibu di nomor 0811 4010 165 atau kalau mau telepon ke kantor bebas pulsa di 0800 1010 165 di hari kerja oke silahkan Bapak Ibu bila ada pertanyaan lagi kalau tidak ada izin saya mungkin share lagi video yang tadi ya yang belum selesai nah ini suasana di hotel transit jadi Bapak Ibu banyak yang membayangkan banyak yang membayangkan di hotel transit nanti bosan ya gabut gitu tapi ya ini justru mereka dapat kebersamaan ini salah satu sikir bersama ya setelah sholat berjamaah seperti ini bias putur dapat sajadah juga ya dan ini juga mukana yang akan diberikan untuk bias putur perempuan dapat dua mukana jadi ini kekompakan intinya saya tampilkan di sini bersama jamaah itu jadi saling kenal jadi kompak gitu sehingga nanti pada saat di Arafa Mutsalifamina sudah seperti keluarga jadi apabila ada sesuatu keputusan yang harus kita ambil misalnya ada situasi tertentu ya kalau sudah keluarga kan enak ya sudah seman sudah saudara sudah saling kenal itu lebih enak baik saya rasa penyampaian saya sudah cukup insya Allah besok kita update kembali kegiatan di hotel transit sampai hari kelima ya ini adalah hari kelima dan barangkali ada pertanyaan lebih silahkan nanti bisa ditanyakan kembali sebelum saya tutup Bu Tufi Akhil ada pertanyaan tidak ada baik oke kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu izin kita tutup ya mari kita tutup open table pagi ini dan Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga saudara silahkan bisa diinformasikan mengenai hal ini agar bermanfaat ya karena banyak sekali orang yang kaget kenapa Haji Hesus pakai hotel juta 4 ya atau hotel transit jadi tadi sudah akan dijelaskan mudah-mudah bisa dipahami kita tutup open table pagi hari ini dengan bacaan hamdallah alhamdulillah dan doa kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdika asyidu'allah ha'ila anta astahiru kawatu bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih semua izin saya and all ya terima kasih mbak sama-sama mbak